Sejarah Penemuan Penisilin, Antibiotik Pertama di Dunia Penemuan penisilin, salah satu antibiotik pertama di dunia, menandai titik balik dalam sejarah dunia di bidang medis bagi kemanusiaan. Temuan ini hadir ketika para dokter akhirnya memiliki alat yang dapat menyembuhkan pasien mereka dari penyakit menular yang mematikan. Penisilin ditemukan di London pada bulan September 1928. Ceritanya berawal dari Dr. Alexander Fleming, ahli bakteriologi yang bertugas di rumah sakit St. Mary, yang saat itu kembali dari liburan musim panasnya di Skotlandia dan menemukan bangku laboratorium yang berantakan. Setelah memeriksa beberapa kolonis Tapilococcus aureus, Fleming mencatat bahwa jamur yang disebut Penisilium notatum telah mencemari cawan petri miliknya. Setelah dengan hati-hati meletakkan piring di bawah mikroskop, dia terkejut saat mengetahui bahwa jamur tersebut menghalangi pertumbuhan normal Stapilococcus. Fleming membutuhkan beberapa minggu lagi untuk menumbuhkan cukup banyak jamur yang gigih sehingga dia dapat mengonfirmasi temuannya itu. Kesimpulannya ternyata sangat fenomena di mana ada beberapa faktor dalam jamur Penisilium yang tidak hanya menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi, yang lebih penting, dapat dimanfaatkan untuk memerangi penyakit menular. Ketika saya bangun tepat setelah Fajar pada tanggal 28 September 1928, saya tentu saja tidak berencana untuk merevolusi semua pengobatan dengan menemukan antibiotik atau pembunuh bakteri pertama di dunia. Tapi saya rasa itulah yang saya lakukan. Ujar Fleming mengulas tentang tanggal merah itu. 14 tahun kemudian, pada bulan Maret 1942, Anne Miller menjadi pasien Stapil pertama yang berhasil diobati dengan penisilin, terbaring hampir meninggal di rumah sakit setelah keguguran dan mengalami infeksi yang menyebabkan keracunan darah. Namun ada lebih banyak hal dalam rangkaian peristiwa bersejarah ini. Sebenarnya, Fleming tidak memiliki sumber daya laboratorium di St. Mary's maupun latar belakang kimia untuk mengambil langkah besar berikutnya dalam mengisolasi bahan aktif jus jamur penisilium, memurnikannya, mencari tahu hukuman mana yang efektif melawannya, dan bagaimana menggunakannya. Tugas itu jatuh ke tangan Dr. Howard Fleury, seorang profesor patologi yang merupakan Direktur Sekolah Patologi Sir William Dunn di Universitas Oxford. Dia ahli dalam mendapatkan dana penelitian dari para birokrat yang keras kepala dan ahli dalam mengelola laboratorium besar yang dipenuhi ilmuwan berbakat, tetapi unik saat itu. Pekerjaan penting ini dimulai pada tahun 1938 ketika Fleury, yang telah lama tertarik pada cara bakteri dan jamur saling membunuh secara alami. Menemukan makalah Fleming tentang jamur penisilium sambil membuka-buka beberapa edisi The British Journal of Experimental Pathology. Segera saja setelah itu, Fleury dan rekan-rekannya berkumpul di laboratoriumnya yang lengkap. Mereka memutuskan untuk mengungkap ilmu pengetahuan di balik apa yang disebut Fleming sebagai aksi antibakteri penisilium. Salah satu karyawan Fleury yang paling cerdas adalah seorang ahli biokinia, Dr. Ernest Chain. Chain adalah orang yang spontan, kasar, dan sangat sensitif yang terus-menerus bertengkar dengan Fleury mengenai siapa yang pantas mendapatkan pujian karena mengembangkan penisilin. Terlepas dari perjuangan mereka, mereka menghasilkan serangkaian ekstrak cairan kultur jamur penisilium mentah. Selama musim panas tahun 1940, percobaan mereka berpusat pada sekelompok 50 tikus yang telah mereka infeksi dengan streptococcus yang mematikan. Separuh dari tikus tersebut meninggal secara mengenaskan akibat sepsi siang parah. Korban lainnya, yang menerima suntikan penisilin, selamat. Pada saat itulah Fleury menyadari bahwa dia mempunyai cukup informasi yang menjanjikan untuk menguji obat tersebut pada manusia. Namun masalah tetap ada, bagaimana memproduksi penisilin murni dalam jumlah yang cukup untuk mengobati manusia. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan hasil kultur jamur, tetapi dibutuhkan 2.000 liter cairan kultur jamur untuk memperoleh penisilin murni yang cukup untuk mengobati satu kasus sepsis pada seseorang. Pada bulan September 1940, seorang polisi Oxford, Albert Alexander, memberikan kasus uji coba pertama. Alexander mencungkil wajahnya saat bekerja di taman mawarnya. Goresan yang terinfeksi streptococcus dan staphylococcus menyebar ke mata dan kulit kepala. Meskipun Alexander dirawat di rumah sakit dan diobati dengan obat sulfah, infeksinya memburuk dan mengakibatkan abses membara di mata, paru-paru, dan bahu. Fleury dan Chen mendengar tentang kasus mengerikan itu di meja tinggi pada suatu malam dan segera bertanya kepada dokter apakah mereka dapat mencoba penisilin yang telah dimurnikan. Suatu hari di musim panas, seorang asisten laboratorium, Mary Hunt, tiba dengan membawa belewah yang dia beli di pasar. Secara kebetulan, belewah tersebut tertutupi oleh jamur penisilium cirisogium, dan jamur tersebut menghasilkan penisilin 200 kali lebih banyak dibandingkan spesies yang dideskripsikan Fleming. Namun bahkan spesies tersebut memerlukan peningkatan dengan sinarex dan filtrasi yang menyebabkan mutasi, yang pada akhirnya menghasilkan penisilin 1000 kali lebih banyak daripada batch pertama dari penisilium notatum. Setelah lima hari ini suntik, Alexander mulai pulih. Namun Chen dan Fleury tidak memiliki cukup penisilin murni untuk memberantas infeksi tersebut, dan Alexander akhirnya meninggal. Sadar bahwa jamur penisilium notatum tidak akan pernah menghasilkan cukup penisilin untuk mengobati manusia, Fleury dan seorang ahli biokimia, Dr. Norman Heatley mencari spesies yang lebih produktif. Dari bulan Januari sampai Mei tahun 1942, 400 juta unit penisilin murni akhirnya dapat diproduksi. Pada akhir perang, perusahaan farmasi Amerika memproduksi 650 miliar unit per bulan. Sepanjang sejarah, pembunuh utama dalam perang adalah infeksi, bukan cedera akibat pertempuran. Pada Perang Dunia Pertama, angka kematian akibat pneumonia bakterial adalah 18 persen, dan pada Perang Dunia Kedua, angkanya turun menjadi kurang dari 1 persen. Akhirnya, pada tahun 1945, Fleming, Fleury, dan Cheney dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran. Dengan demikian cukuplah untuk mengatakan bahwa pencapaian besar Alexander Fleming dalam pengembangan penisilin ternyata memerlukan bantuan Fleury dan Chen, serta pasukan pekerja laboratorium lainnya. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The La Duta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.